Kembali bersama kami ribuan warga Pare-Pare Sulawesi Selatan antre panjang demi mendapatkan minyak goreng curah yang disalurkan Kodim 1405 Pare-Pare sementara warga kota Salatiga Jawa Tengah kecewa tidak kebagian minyak goreng curah meski telah antre hingga larut malam. Lansiani kerelahan setelah mengantre minyak goreng curah selama berjam-jam. Ia harus berjebaku bersama ribuan warga lainnya. Lantaran gelalahan, prajurit Kodim 1405 Pare-Pare akhirnya mengevakuasi sang nenek dan menggantikan ia mengantre minyak goreng curah. Ribuan warga Pare-Pare Sulawesi Selatan antre sejak pagi demi mendapatkan minyak goreng curah yang didistribusikan Kodim 1405 Pare-Pare. Antre berjam-jam di tengah terik matahari dan berpuasa terpaksa dijalani warga meski pembelian minyak goreng curah dibatasi maksimal 5 liter per orang. Hingga larut malam pelaku UMKM dan pedagang eceran masih mengantre di depan agen penjualan minyak goreng curah di jalan ke Sambi, salah tiga Jawa Tengah. Bahkan mereka berbuka puasa sambil tetap mengantre minyak goreng curah. Namun terbatasnya ketersediaan membuat sebagian dari mereka kecewa karena tidak kebagian. Pembelian minyak goreng curah Rp15.500 per kilogram dibatasi atau 17 kilogram, sementara untuk pedagang eceran hanya dibatasi maksimal 2 jirigen. Kenapa ini Pak? Nah ini udah seminggu ya, mergo apa itu ya? Tengahnya telat kan datangnya, biasanya datang siang. Oh minyaknya buat gorengan. Goreng, usaha apa ini Pak? Iya usaha gorengan di kampung. Oh kak itu seperti apa? Oh lengkap banget. Sudah berapa lama ini kesulitan ini? Sudah lama sih. Terus? Dua bulanan lebih. Terus untuk mendapatkan minyak seperti apa? Harus seperti apa? Ya beginilah ngantre. Andre? Hingga kini warga di sejumlah daerah masih mengalami kelangkaan minyak goreng curah. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan ketersediaan minyak goreng curah agar tidak perlu lagi antre berjam-jam. Tim kontributor AINews melaporkan.